Intro Belombang tinggi air lauk atau badai rok menerjang pemukiman warga yang berada di sekitar bidir pantai di desa Bangan Kuala Kecamatan Tanjung Meringin Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Akibatnya sekitar 60 unit rumah warga terandam air dan 6 rumah warga yang berada di sekitar bibir pantai rusak akibat terjangan belombang air lauk Pasir laut yang terbawa air masuk ke dalam rumah warga yang berdekatan dengan bibir pantai Menurut keterangan Kepala Desa Bagan Kuala, Safril saat air pasang dating warga sedang berada di dalam rumah mengetahui air laut menerjang pemukiman Warga pun berlarian keluar rumah untuk mencari tempat yang aman Rumah warga yang terdampak air laut dari dusun 1 sampai dusun 3 dan dampak yang terbesar adalah di dusun 1 sekitar 60 unit rumah yang langsung berhadapan di bibir pantai dusun 2 sekitar 10 rumah dan dusun 3 sekitar 40 rumah Selain merusak rumah warga, alat-alat tangkap ikan milik warga seperti sampan, ada beberapa unit yang hancur gelombang tinggi kali ini yang terparah dialami warga dibanding tahun lalu hampir seluruh rumah warga di desa Bagan Kuala terendam air laut akibat gelombang tinggi Pemerintah Kabupaten Serdang Mudagai Memelau Dinas terkait telah mendata rumah warga yang mengalami kerusakan dan telah mendirikan posko pengunses serta mendirikan dapur umum Kejadian malam dulu yang luar biasa sehingga menyebabkan rumah warga beberapa puluh rumah warga baik dari dusun 1 dan dusun 3 itu langsung berhadapan dengan pantai mentai sehingga ini habis menekan pendapat rumah warga kalau terdampak ini langsung dengan pantai ini ada sekitar puluh rumah mas tempat tinggal yang selama ini tidak tertimu oleh pasir ini tertimu oleh pasir sudah lebih kurang 6 rumah yang rusak dari Serdang Mudagai Sumatera Utara Abdul Malik melaporkan untuk Tim Neus TV